Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu metode yang cukup apa menarik ya dan banyak digunakan oleh kalangan untuk menemukan sebuah model jadi ini adalah eh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CNM ya jadi CN itu sebenarnya ah Hai perkembangan dari metode neural network artificial neural network namun CN itu kelebihannya adalah dia melakukan proses preprocessing dan proses itu secara bersamaan baik langsung saja disini ya Jadi sebelum menjalankan apa CNM ini teman-teman harus menginstall dulu TensorFlow ya Hai ya framework TensorFlow ke dalam Python itu ya nanti kalau pakai apa Facebook bisa ke terminal nanti di terminal nanti di install saja ya di install pencelflu secara otomatis nanti ya dia akan menginstall sendirinya yang penting nanti terkoneksi ke internet itu ya Hai baik ah kita langsung kepada apa kodingannya deh jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang CNM nya disini saya membahas tentang tentang kodingan yang sudah saya tulis di sini ya untuk lebih lanjutnya tentang metode CNM nanti banyak sih sebenarnya di YouTube tentang proses di channel itu ya tapi sekarang saya lebih cenderung membahas tentang kodingannya baik pertama yang perlu kita import adalah frameworknya yaitu framework TensorFlow sebenarnya teknologi ini bukan cuma tempat yang software saja masih banyak yang lain yang juga powerful juga ya seperti YOLO ya yang sekarang sudah ada YOLO versi 6 atau versi 7 saya lupa ya terus ada juga eh eh Pytocs Pytocs selain selain ternyata full juga bisa menggunakan Pytocs dan juga bisa dijalankan di Pytocs dan juga bisa dijalankan di kita akan menggunakan Framework TensorFlow ya di sini import TensorFlow yaitu from TensorFlow dot keras dot processing image import image data generator nah ini adalah untuk preprocessing nya ya untuk memasukkan image karena data kita berupa image gitu ya kita memasukkannya menggunakan image data generator nah trend generator jadi nanti eh data latihnya itu ya kita lakukan image data generator di sini ya apa maksudnya ini adalah kita ingin membuat data itu menjadi lebih baik intinya seperti itu dan akan akan lebih variatif lagi ketika kita melakukan pemrosesan nanti jadi disini kita melakukan reskail pertama kali apa reskail itu adalah untuk merah men-scaling ulang nilai ya perpikselnya itu nilai perpiksel pada eh pada image itu ya jadi biasanya kalau image itu nilainya adalah antara 1-256 ya 256 atau dari 0-255 ya dari 0-255 nah itu diri skill ya disederhanakan nilainya sehingga nilainya perpiksel itu menjadi dari 0-1 dari 0-1 dengan cara reskail 1 banding 255 jadi biasanya 0-255 nilainya karena dia diri skill nilainya hanya dari 0-1 jadi di dalam pemrosesan nanti dalam perhitungan itu akan lebih lebih cepat atau apa namanya ya tidak membutuhkan memori yang banyak terus yang kedua melakukan horizontal flip ini sebenarnya gambarnya itu di di flip gitu ya ini juga vertical flip ini rotation image jika image-nya di rotasi sebanyak 60 derajat terus ringnya di zoom gitu ya 0,30 30 persen jadi ini adalah proses intinya adalah proses membuat data itu menjadi lebih bervariatif biasanya cuma dia cuma datanya satu di flip menjadi dua horizontal flip ini menjadi satu data lagi vertical flip ya gambarnya di vertical setelah itu di rotation di zoom frame gitu ya jadi ini sebenarnya untuk membuat satu gambar itu lebih variatif lagi seperti itu intinya ya jadi ini adalah proses preprocessing yang kedua kita melakukan train generator from flow directory nah ini kita mengakses directory dari data yang sudah kita punya ya jadi datanya saya masukkan di sini ya saya masukkan jadi satu folder di sini ya di sini ya di sini ya masuk saja ke e-e-e-e-e-sqot batik ya ini datanya ada data batik ada tren ada tes nah saya masukkan di sini ini ada tren ada tes ada tes ada train kita masukkan untuk data train kita, directory-nya itu ada di e-facebook, batik, train target size-nya saya ubah size-nya itu menjadi 64x64 64x64 jadi panjang dan lebar gambar itu, image itu 64x64 yang biasanya apa namanya bisa besar ya, kalau ukuran layar itu 1080x 720p pikselnya, disini kita ubah jadi piksel yang besar itu kita samakan disini, yaitu semua data itu menjadi 64x64 piksel jadi panjang dan lebarnya itu 64 lebarnya juga 64 piksel, apa fungsinya ini, yaitu untuk menyederhanakan saja membuat dalam komputasi itu lebih cepat sebenarnya seperti ini kurang baik kalau yang baik itu sesuai dengan panjang dan lebar gambar tapi disini saya sederhanakan saya kecilkan gambarnya sehingga ukurannya 64x64 biar cepat saja di dalam komputasinya ini cuma sekedar alat apa namanya pelatihan saja coba-coba saja nah, yang kedua adalah bed size bed size ini adalah oke saya jalankan dulu biar enak nanti tapi anda jalan oke, ditunggu agak lama untuk mengakses dan software-nya oke, sudah jalan ini saya juga jalankan oke, sudah jalan juga nah, ini saya jalankan disini nah ditemukan 150 image dengan 15 plus jadi ini nanti kelasnya berupa kategorical kategorical kategori terus bed size-nya 105 jadi bed size itu kita harus apa namanya lihat berapa datanya disini disini datanya 150 data training-nya dengan 15 kelas 150 itu jadi bed size-nya itu 105 jadi intinya seperti ini kalau 150 jadi ada bed size ada bed saja jumlah bed ini kan ukuran bed ada jumlah bed jadi jumlah bed itu biasanya adalah 10 kalau jumlah bed nya 10 maka bed size-nya adalah 105 105 jadi 105 dikali 10 itu kan 150 intinya seperti itu gampangnya jadi ambillah bed apa jumlah bed nya bednya saja itu 10 dan jumlah data apa berarti bed size-nya 105 jadi ketika kita jumlahkan antar bed size-nya bednya itu sejumlah data yang kita jadikan sebagai data training ini seperti itu jumlahnya akan sama dengan ini terus yang kedua adalah file image data generator reskill ini untuk testnya kalau untuk trainingnya kita buat banyak di reskill di horizontal di vertical rotation link zoom link ini sebenarnya bebas kita tidak menggunakan ini juga tidak apa kalau reskill saya rekomendasi untuk di reskill biar datanya nanti di santra 0 nilainan 0 sampai 1 kalau yang di bawah tidak digunakan juga tidak apa-apa untuk train ini untuk train sedangkan ini untuk testingnya jadi file generator image generator reskill di reskill saja kalau disini di reskill saja dan nilainya antara 0 sampai 1 selanjutnya kita akses data data apa data test data image yaitu ada di E face code berarti test target size-nya sama kita ubah menjadi ukurannya 64x64 bit batch size-nya 30 cek datanya data-nya ada 300 berarti batch-nya ini 10 jumlah batch-nya 10 kali dengan jumlah batch size-nya 30 30x10 sama dengan 300 gampangnya kelasnya ada 15 kelas ini sudah ketahuan jadi ini adalah proses preprocessing untuk menambah data biar lebih variatif untuk membuat data biar lebih cepat dalam komputasi di reskill selanjutnya seperti itu selanjutnya kita masuk proses cnn-nya ini adalah kita sudah masuk proses cnn-nya jadi frontend servo.keras.model import sequential datanya bentuknya adalah sequential selanjutnya adalah frontend servo.keras.layer import convolution 2 dimensi spooling 2 dimensi flatten dan dance oke model sequential nah ini sudah kita membuat modelnya disini pertama kita lakukan ini adalah sebenarnya adalah proses preprocessing ada disini sorry jadi ini adalah proses preprocessing ini preprocessing sebenarnya dan ini adalah prosesnya ini adalah nn-nya jadi pertama yang dilakukan adalah disini untuk preprocessing-nya konvulasinya proses konvulasinya itu ini ada ada 2 kali konvulasi ada 2 kali ada 2 layer disini jadi ini layer pertama ini layer kedua selanjutnya di flat dijadikan 1 baris seperti itu jadi pertama kita konvulasi dulu apa konvulasi itu jadi intinya sama dengan proses di neural network sebenarnya konvulasi itu namun yang di neural network itu adalah sebuah image disini ada aktifasinya juga ada relu dengan input shape-nya 64x64x3 kita lihat bahwa di atas juga 64 jadi disini juga 64 3 ini adalah jumlah channel-nya ini kan bentuk gambarnya berwarna RGB jadi 3 ini adalah RGB-nya ini adalah pixel-nya ini adalah jumlah channel-nya itu RGB-nya nah pertama kita lakukan ini adalah layer pertama dengan jumlah 16 3x3 max pulling-nya 2x2 biasanya 2x2 kita ubah ke 2x2 3x3 jadi 2x2 max pulling-nya max pulling-nya sebenarnya prosesnya sama dengan konvulasi juga tapi dia dari pixel yang dikonvulasi itu diambil nilai max-nya jadi contohnya ada pixel ada 2x2 pixel-nya jadi untuk apa namanya pixel 1x1-nya 32 pixel 1x2-nya 22 pixel selanjutnya 44 pixel selanjutnya 55 maka max pulling-nya berarti dia mengambil nilai nilai terbesarnya nilai max-nya yaitu kalau ada nilai 22 33 44 dan 55 maka yang diambil adalah 55 seperti itu max pulling ada average pulling berarti dia mengambil nilai nah disini kita menggunakan fungsi max pulling berarti mengambil nilai maksimalnya selanjutnya ketika sebenarnya konvulasi ini bisa lanjut dengan mengikuti contohnya ini ini kita menggunakan nilai bisa 2 bisa 4 bisa 8 16 32 dan selanjutnya kelipatannya 128 semuanya monggo silahkan jadi biar enak mengambil kelipatan dari 2 4 8 16 32 64 dan selanjutnya nah disini kita menggunakan 16 dan 32 dengan jumlah layernya itu 2 ini layer bisa ditambah jadi 3 4 monggo silahkan tapi dengan ditambah dengan layer maka proses akan tambah lama intinya seperti itu terus disini langsung dilakukan flatten adalah membuat nilai yang bentuknya adalah panjang kali lebar itu hanya menjadi satu baris saja yang bentuknya matrik ini masih bentuknya matrik 6x 64x 64x 3 itu dibuat menjadi ray hanya menjadi ray menjadi satu baris menjadi satu baris biasanya terdiri dari banyak kolom dan baris itu datanya nanti dijadikan satu baris dijadikan flat flatten kalau datanya sudah berupa flatten ini maka selanjutnya akan dimasukkan ke dalam neural networknya jadi disini adalah neural networknya disini juga terdiri dari berapa dua layer dua layer dan satu output disini dengan menggunakan fungsi softmax disini untuk aktifasinya pakai relu sebenarnya banyak aktifasi yang bisa digunakan tapi disini kita menggunakan relu terus jumlah jumlah neuron per layer sangat banyak sekali 126 neuron ini juga 126 neuron ini bebas mau dikasih berapa terus disini untuk outputnya ada 15 dengan aktifasi softmax jadi ngambil nilai nilai maksimum 15 karena kategorinya kelasnya ada 15 berarti outputnya juga ada 15 sesuai dengan kategorinya oke selanjutnya kita melakukan compile model dengan optimizer menggunakan adam optimizernya juga banyak bisa dicari sendiri ini banyak ini salah satu optimizernya adam untuk fungsi lossnya kita menggunakan kategorikal kategorikal cross entropy terus untuk metriknya menggunakan akurasi disini selanjutnya kita melakukan pemodelan nah disini kita ini adalah proses apa namanya menentukan bentuk modelnya kita jalankan ini juga kita jalankan berjalan nah disini kita proses pemodelannya proses memodelkan berdasarkan dari data trend dengan stepper epoch 10 dan epochnya 25 epochnya ini bisa kita ubah mau berapa tambah besar epochnya ini maka proses akan tambah lama tambah lama nah karena ini cuma percobaan saja jadi saya epochnya saya ubah lebih kecil lagi biar enak ini biar tambah cepat dengan file data file data 10 dan file bus nya 2 oke kita coba jalankan proses pemodelannya jadi 10 saja jadi 10 saja ya wide 10 ini lost now sangat tinggi sekali ya kurasinya sangat rendah sekali kurasinya tapi tidak apa-apa karena ini hanya proses mencoba saja jadi kalau kalian ingin mencoba bisa menggunakan epoch yang lebih banyak ya karena dengan epoch yang yang lebih banyak stepper epochnya juga lebih banyak lebih besar maka kemungkinan akurasinya juga akan lebih tinggi oke oke selesai nah akurasinya masih kecil sekali hanya 20% di sini akurasinya 20% jadi sangat sangat jelek sekali akurasinya tapi ini cuma mencoba saja bisa jalan kalau mencoba di rumahnya tambah sampai 100 mungkin akurasinya akan lebih baik nah sekarang kita melakukan plotting untuk melihat hasil dari pelatihan tadi itu ya jelasnya plotting di sini nilai lossnya pada setiap epoch oke nurun ya terjadi penurunan sebenarnya ya lossnya jadi baik kalau kita tambah epochnya ini proses trainingnya ini maka akan lebih baik lagi akan lebih turun lagi seterusnya kita melakukan akurasinya seperti apa kalau akurasinya juga begitu ya dari sampai tinggi jadi akurasinya disini akurasinya disini tambah tinggi juga ya tambah tinggi disini lossnya tambah rendah dan akurasinya tambah tinggi ini ini bagus juga sebenarnya nah ya jadi kalau epochnya tambah tinggi lagi disini akan tambah tinggi oke sampai disini dulu nanti dicoba nanti programnya akan saya kasih bisa dicoba nanti di rumahnya dengan mengubah data tes dan data trainingnya ini bisa diubah dengan data yang berbeda bisa data apa sajalah terserah kalian oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi berkata berkata Terima kasih.